Ya masih bersama kami di Buletin Ainyu Siang, kita ke Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemirsa di mana seorang suami dengan teganya menganiaya istrinya hanya gara-gara uang 4.000 rupiah saja. Korban dalam keadaan kritis kini dirawat di rumah sakit akibat luka tusukan di sekujur tubuhnya. Entah setar apa yang merasuki es, pria yang berprofesi sebagai penarik beca ini dengan membapi buta tega menganiaya istrinya sendiri. Ironis, korban dianiaya hanya gara-gara urusan sepele, uang senilai 4.000 rupiah. Awalnya korban meminta kepada pelaku uang sebesar 4.000 untuk membayar air galon isi ulang. Tak jelas apa yang menjadi penyebabnya, tiba-tiba saja pasangan suami istri ini malah jadi bertegar hingga berujung pada penganiayan korban. Melihat korban bersimpa darah, pelaku pun panik dan lantas minta pertolongan tetangga yang langsung membawa korban ke rumah sakit. Sementara pelaku diamankan para tetangga dan dibawa ke kantor polisi. Menurut pengakuan es, keributan dalam rumah tangganya sudah seringkali terjadi diakibatkan oleh masalah ekonomi. Hingga kini korban masih dalam keadaan kritis di rumah sakit umum daerah Kabupaten Deli Serdang karena mengalami luka akibat benda tajam di sekujur tubuhnya. Dari Deli Serdang, Rizky Fauzan, AINews melaporkan.